Bismillah, halo semuanya. Dalam video kali ini, Sakarupa PowerPoint akan membaikan template bisnis secara gratis. Untuk cara download, petunjuk teknis dan link download ada di deskripsi ya. Jadi teman-teman tinggal tunggu aku sebutin kode downloadnya dalam video ini. Seperti biasa, saya akan jelasin beberapa hal tentang template ini, seperti layout, mengganti gambar, transisi, mengubah warna tema, dan juga cara downloadnya. Teman-teman bisa menonton video saya tentang dasar PowerPoint jika kamu masih belum pernah menggunakan PowerPoint. Linknya di deskripsi ya. Oke guys, template ini berisi 13 slide dengan 11 slide yang unik. Pertama, saya akan menjelaskan cara mengganti gambar. Ini adalah placeholder gambar. Untuk menggantinya, klik kanan pada gambarnya. Change picture. Di sini teman-teman bisa memilih mau mengambil gambar dari mana. From a file, yaitu gambar dari komputer teman-teman. Kalau PowerPoint kamu mendukung, teman-teman juga akan menemukan from stock image. Dan juga from online source. Di sini saya akan memperlihatkan cara mengambil gambar dari stock image. Kita bisa mengetikkan di kolom pencarian jenis gambar yang akan dipakai. Contohnya di sini saya mencari dengan keyword business. Sehingga tampil semua gambar yang berhubungan dengan kata kunci tersebut. Klik pada gambarnya untuk memilih, lalu insert. Tunggu beberapa saat selama proses download berlangsung. Seperti itu ya, ini gambarnya. Saya kembalikan lagi ya, Ctrl Z. Setelah memasukkan foto, teman-teman bisa mengubah posisi foto mengikuti area placeholder. Caranya dengan menggunakan crop tool. Ke picture format, pilih crop tool. Jika sudah seperti ini, teman-teman tinggal geser gambarnya ke arah yang diinginkan. Oke, untuk headingnya ini bisa langsung teman-teman ubah dengan mengklik pada tulisannya. Untuk font sendiri, saya menggunakan monserat. Fone ini ada dalam file yang teman-teman download. Untuk text pendukung, di sini saya hanya menggunakan Calibri Light. Kemudian layout. Di sini terdapat 8 custom layout ya. Sebagian besar hanya berisi placeholder gambar. Teman-teman bisa menggunakannya jika ingin menambahkan slide. Saya contohkan cara membuatnya. Klik New Slide. Lalu teman-teman tinggal klik pada layout yang diinginkan. Di sini terdapat 2 placeholder gambar. Kamu bisa menyeret gambar ke sini untuk memasukkan gambar. Atau bisa juga dengan klik pada ikon gambarnya. Oke, untuk transisi. Di template ini hampir semua saya menggunakan transisi flat row. Ini efeknya seperti zoom. Seperti yang teman-teman lihat tadi di tampilan slide-nya. Kemudian saya akan menjelaskan cara mengganti warnanya. Namun sebelum itu saya akan memberikan kode downloadnya ya. Silahkan dicatat. Kode downloadnya PPT 052247. Link download ada di deskripsi ya. Setelah masuk ke link tersebut, silahkan masukkan kode downloadnya pada kolom kode download. Lalu klik tombol download. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat panduan download melalui link yang ada di deskripsi. Jika ada kendala, teman-teman silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baik, saya lanjut ya. Saya akan mengubah warnanya melalui varian warna atau color schemes. Di menu design. Lalu klik tanda panah ini. Colors. Lalu teman-teman pilih varian warna yang diinginkan di sini. Dengan begitu, semua warna dalam slide akan berubah ya. Mengikuti varian warna yang dipilih. Baik, saya rasa cukup sekian. Semoga template-nya bermanfaat. Nantikan template selanjutnya dari Sakarupa PowerPoint. Salamakita pada salamak.